Alhamdulillah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh teman-teman di aktivis Leh untuk bersama-sama bergabung pada kesempatan malam hari ini berdiskusi tentang hal yang cukup menggelitik saya kira. Tadi secara singkat disampaikan oleh Mbak Ari Kamayanti tentang tema diskusi kita pada malam hari ini. Ya kira-kira kalau saya sederhanakan kita ingin melihat persoalan pendidikan ini dari aspek pendidikan di satu sisi kemudian jati diri kita sebagai pribadi maupun jati diri bangsa di sisi yang lain di tengah situasi ketika dunia kita hari ini dan tidak hanya hari ini sebenarnya tetapi hari ini lebih lagi karena ada satu fenomena yang oleh para futurolog itu disebut sebagai the borderless world, dunia yang tak terbatas. Nah dalam situasi seperti itu bagaimana kita melihatnya dalam konteks pendidikan. Nah pertama saya ingin menyampaikan bahwa yang tadi diistilahkan dengan londo bulak ya, jadi londo cara berpikirnya mungkin begitu ya maka saya ingin membawa ini ke dalam konteks yang rada ilmiah begitu kalau kita berbicara tentang kelontohan ya, kelontohan itu kan berarti mewakili atau merepresentasi sebuah cara berpikir kira-kira kan berpikir itu. dalam konteks ini ya, sehingga saya tadi menangkap tentang londo bulak itu berarti ya adanya pola pikir yang dimiliki oleh orang-orang tertentu meskipun sebenarnya dia tidak berasal dari konteks budaya tertentu itu misalnya. Dalam hal ini kalau orang Jawa nyebut londo itu berarti kan londo itu sebenarnya kan Belanda walondo, tapi kemudian mengalami perluasan makna menurut saya sehingga londo itu tidak semata-mata merujuk kepada Belanda tetapi londo itu lebih jauh adalah bule atau barat kan begitu. Sehingga kalau disebut londo bulak itu berarti ya kita mengikuti cara berpikir orang lain yang secara budaya, secara pandang terhadap persoalan tertentu atau bahkan secara lebih satir adalah kulitnya beda dengan kita. Maka dalam kajian ilmiah kita juga menemukan hal-hal yang seperti ini. Saya belajar S3 di National University of Singapore itu di satu jurusan atau departemen yang namanya Malay Studies, Department of Malay Studies. Saya menemukan sesuatu yang lain itu ya. S2 saya belajar di ANU, Australian National University juga dalam bidang yang boleh diistilahkan sebagai kajian wilayah ya. Jadi Faculty of Asian Studies nama fakultasnya. Kemudian saya belajar Southeast Asian Studies lalu menulis tesis tentang Contemporary Islamic Vote and Movement in Southeast Asia. Tapi membimbing saya bule, londo tadi itu. Nah saya ingat ketika pertama-tama masuk itu kami mendapatkan orientasi saya menulis proposal waktu itu tahun 2005 berarti saya melamannya 2003 itu masih hangat perdebatan mungkin Pak Haji pasti ingat dan mengikuti tentang bagaimana awal-awal 2000 dan akhir 90-an kita berdiskusi secara ramai ya di Indonesia ini tentang yang disebut dengan masyarakat madeni atau civil society. Nah waktu itu saya menulis proposal akan berbicara, akan menulis proposal saya itu ingin ya, ingin diwujudkan dalam bentuk tesis yaitu tentang civil society atau masyarakat madeni comparative study in Indonesia and Malaysia. Maksudnya begitu. Tapi ada satu hal yang saya ingat ya ketika convener atau apa ya pokoknya pemimpin akademik kami itu mengatakan bahwa ada baiknya Anda menulis tentang negara sendiri karena betapa bagus penguasaan Anda terhadap negara orang itu pasti penguasaan Anda terhadap negara Anda sendiri lebih baik. ketika itu lalu saya tersadar oh ini sudah mengarahkan jadi sudah diarahkan kepada sebuah perspektif maka saya pernah menulis agak kritis tentang biasiswa itu biasiswa itu yang kata orang bukan semata-mata there is no freelance itu saya kira iya karena salah satu tujuannya adalah dengan employing student itu memberi biasiswa itu sebenarnya employment itu perjaan yang kita lalu menulis tentang diri kita kemudian itu menjadi basis data bagi penyedia biasiswa itu maka ketika saya diarahkan lebih baik Anda menulis tentang Indonesia saja dan tak usah menulis tentang negara lain dari situlah lalu saya memiliki kesadaran tentang tentang apa namanya perspektif yang ingin ditanamkan oleh pemberi biasiswa itu kepada kita maka perspektifnya adalah barat dalam arti meskipun Australia itu secara fisik ada di selatan tapi kan kita bicara tentang mindset atau madhab intelektual maka itu ada di selatan tetapi bermadhab dalam tanda petik barat sehingga perspektif yang digunakan untuk membaca masyarakat lain itu adalah masyarakat perspektif barat nah ini berbeda betul karena ketika saya menemukan S3 itu di sebuah departemen yang tiny small itu ya kecil kemudian ada departemen lain namanya Southeast Asian Studies ada juga Asian Studies dan macam-macam ada Asia Research Institute tapi saya menemukan hal yang sangat berbeda di tiny small tiny departemen di mana saya belajar itu ternyata di departemen ini dikembangkan sebuah madhab ya dalam tanda petik madhab kritis terhadap barat dalam mencandra keilmuan nah gitu maka sehingga disitu lalu saya perkenalan dengan yang diistilahkan oleh Seth Husin Seth Husin Alatas namanya beliau adalah seorang air Arab descent keturunan Arab yang lahir di Bogor tapi kemudian berkarir di Malaysia dan Singapura yang sangat terkenal dengan pemikirannya yaitu apa namanya captive mind itu captive mind captive mind itu adalah sebuah pemikiran atau sebuah konteks yang digambangkan oleh Profesor Seth Husin Alatas itu bahwa ada banyak orang antara dirinya dan pikirannya itu berbeda karena belajar di satu tempat kemudian dia mengalami captive mind dalam bahasa Melayu beliau menerjemahkan captive mind itu sebagai minda yang terbelenggu jadi pemikiran yang terbelenggu maka istilah Londo Bulat tadi saya kira punya relevansi dengan apa yang disebut oleh Seth Husin Alatas sebagai captive mind itu ciri captive mind itu adalah tidak punya kemandirian dalam berpikir belakangan kemudian Seth Husin Alatas ini kan punya anak namanya Profesor Farid Alatas Seth Farid Alatas Prof. Alatas Alatas ini juga guru saya di NUS dan beliau menulis sebuah buku tentang kira-kira Eurocentrisme dalam ilmu pengetahuan Eurocentrisme dalam ilmu pengetahuan itu coba diurai oleh Barit Alatas dan ditentang karena kalau semua persoalan dipandang dari konsep Eurocentrisme maka orang lain itu adalah selalu menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek tidak ada dialog peradaban nah ini maka saya menyadari betul persoalan ini dalam kehidupan sehari-hari yang paling minimal menurut saya wujudnya itu adalah dalam wujud ini menurut saya Pak Deddy itu wujudnya itu wujud yang paling dasar itu adalah keminggris jadi Londo bulah itu wujud paling minimalnya itu keminggris maksudnya begini saya mengajar di Las Mamadya Malang dan saya tahu ada dosen-dosen itu yang gemar betul menggunakan istilah-istilah inggris sampai kalau dia mengajar itu satu papan penuh itu tulisannya bahasa inggris semua ini istilah-istilahnya walhal dia mengajar dalam bahasa Indonesia maka menurut saya itu paling dasar paling dasar apa namanya wujud paling dasar kelondombulaan kita terhadap budaya lain itu adalah keminggris itu atau mencampur adukan bahasa secara demikian rupa tahun 2012 kalau tidak salah saya mendapatkan grant dari Southeast Asian Exchange Research Southeast Asian Exchange on research on apa gitu saya lupa namanya tapi singkatannya itu saya serp di Filipina saya mengajukan sebuah research berjudul tentang bahasa tentang bahasa bahwa bahasa inggris itu kadang-kadang menjadi apa namanya secara tidak langsung adalah menjadi cultural imperialism dalam bahasa saya itu sepertinya artikel itu sudah terbit di sebuah jurnal tapi saya menyebutnya itu adalah cultural imperialism jadi secara tidak sadar kita menggunakan bahasa inggris itu bukan sebagai kebutuhan pragmatis bahwa kita belajar di luar negeri kemudian harus menulis dalam bahasa inggris tetapi lebih dari itu kadang-kadang kita berbahasa inggris menggunakan bahasa inggris itu ada dimensi-dimensi cultural imperialism ini ini saya tulis dan saya tahu ada banyak orang tidak setuju karena dianggap terlalu ultra nationalism saya saya tidak berada pada wilayah itu sebenarnya tapi ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kita ini tidak proporsional dalam dalam memperlakukan sesuatu lebih lanjut lagi lalu kita menemukan sebuah teori yang kurang lebih bersamaan munculnya pada dengan seducin alatas itu adalah tentu kita semuanya tahu Edward Said menulis buku yang berjudul Orientalism yang sebenarnya juga merupakan kritik terhadap kesungsangan cara berpikir sebagian orang itu maka dalam hal ini kemudian kita juga mengenal dari dunia timur kalau kita percaya dan mau menggunakan kategorisasi seperti ini di dunia timur kita juga mengenal nama lain yang melancarkan kritik terhadap Orientalisme yaitu seorang pemikir dari Mesir namanya Hasan Hanafi beliau menulis buku berjudul Al-Muqat Timah Lil'ilmil Istirrof Introduction to the Oksidentalism jadi beliau melihat dunia ini diset dengan sebuah metode mode mode-nya itu adalah mode barat sebagai epicentrum sementara yang lain itu adalah sebagai subordinat atau yang dalam bahasa yang lain barat itu sebagai ordinat dan the rest yang lain-lain itu adalah sebagai subordinat maka menurut pandangan Hasan Hanafi cara dialog peradaban yang seperti itu tidak fair dan tidak sehat karena dengan begitu lalu yang lain selalu menjadi subjek sementara yang yang lainnya menjadi objek sehingga yang disebut dengan ilmu istirrof atau oksidentalism itu adalah istilahnya Hasan Hanafi itu menundukkan barat pada kewajarannya bahwa sebagai sebuah peradaban barat itu punya kewajaran punya titik kewajaran dan tidak selalu sempurna nah kalau begitu lalu nanti terjadi dialog maka yang saya pahami adalah dengan tema ini lalu kita ingin menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan sekolah dimanapun itu tidak ada persoalan sepanjang sepanjang kita tahu bahwa pendidikan itu tidak membuat orang menjadi terbelenggu seperti istilah setusin al-atas tadi itu orang berpendidikan tapi justru mengalami captive mind atau pemikiran yang terbelenggu atau istilah bahasa Melayunya itu minda yang terbelenggu gitu sebaliknya pendidikan itu harus menumbuhkan daya kritis tapi saya juga tidak terlalu percaya misalnya dalam konteks organisasi-organisasi kemasyarakatan itu kan kalau ada pelatihan-pelatihan itu selalu jargonnya adalah mari kita ciptakan kader-kader yang kritis saya tidak terlalu percaya dengan jargon itu karena begitu Anda kritis Anda dimusi banyak orang jadi saya tidak terlalu percaya bahwa pelatihan-pelatihan dalam organisasi itu tujuannya untuk menciptakan kader kritis karena saya yakin begitu Anda kritis maka ya sulit agak-agak sulit gitu artinya jadi pembicaraan banyak orang artinya begini kritisisme itu satu hal itu menurut saya seperti pisau bermata dua di satu sisi itu bisa mengantarkan kita kepada hal yang sifatnya perubahan tapi kekuasaan yang mapan itu tidak menyukai hal-hal yang berbau kritis nah dalam konteks ini di belahan dunia manapun sepanjang itu ada kekuatan penjajah dan yang terjajah maka kritisisme itu hampir sama maknanya dengan dengan apa namanya dengan perlawanan yang sifatnya itu perlawanan yang ya artinya perlawanan yang yang bukan menyakitkan tapi perlawanan yang tidak boleh gitu misalnya dalam konteks ini bagaimana kita tahu cokroaminoto gitu dengan daya kritisnya itu kan lalu dianggap sebagai ancaman dalam itu itu berarti kan kita bicara tentang siapa subjek dan objek kalau relasinya itu subjek-objek tapi kalau relasinya itu adalah penjajah dan yang terjajah misalnya berarti kan ada kekuatan bangsa Nusantara yang terjajah dengan Belanda sebagai penjajah maka orang-orang kritis di Nusantara itu selalu menjadi problem bagi penjajahan hal yang sama juga terjadi dengan yang ada di Filipina misalnya orang-orang Filipina dijajah oleh Spaniard atau Spanyol muncul seorang tokoh yang sangat kritis namanya Jose Rizal tapi kita juga tahu Jose Rizal mengalami hukuman dan bahkan hukuman yang diterima oleh Jose Rizal sebagai national hero Filipina itu adalah hukuman mati ditembak di lapangan di Manila sehingga kalau kita ke Manila itu ada satu tempat yang dianggap sebagai keramat bukan keramat tapi diabadikan ada patung Jose Rizal sebagai peringatan terhadap ekskusi atau hukuman yang diterima maknanya adalah ini ini juga problem tapi saya tetap meyakini bahwa menjadi kritis itu apapun akibatnya jauh lebih terhormat daripada tidak kritis artinya daripada hanya mengikuti karena itu lalu saya kembali ke cerita awal saya tadi itu saya merasa bersyukur bahwa saya belajar di sebuah department yang sebenarnya menggunakan counter discourse terhadap wacana orientalism sehingga ketika saya ingat saya menyebut beberapa nama Indonesianis kepada para dosen saya di department of malaysia di situ mereka mengatakan kepada saya mohon maaf padana tapi kami di sini tidak sependapat dengan orang-orang ini kami tidak sependapat dengan orang-orang ini karena orang-orang ini adalah istilah mereka itu adalah tourist scholar tourist scholar itu ya bule-bule itu datang ke Indonesia ke Malaysia ke Singapura ke Asia Tenggara itu sambil jalan-jalan kemudian pulang membawa disertasi atau pulang membawa penelitian itu dalam istilah kawan-kawan di department of malaysia national university of singapore itu adalah tourist scholar karena itu lalu perspektif kritis saya terhadap eurocentrisme itu sebenarnya terbentuk di department of malaysia kemudian ternyata setelah lulus S3 kemudian saya melanjutkan karir dalam bidang akademia ini termasuk beberapa tahun terakhir ini saya tergabung dalam berbagai konsorsium penelitian maupun konsorsium dialog antar agama dan seterusnya itu yang eurocentris dan saya bisa membedakan kalau eurocentrisme itu apa namanya kalau komunitasnya itu adalah akademik maka eurocentrisme itu bisa bisa ditempatkan pada wilayah yang proporsional tapi kalau konteksnya itu adalah policy maker atau pengambil kebijakan dalam dunia politik itu agaknya eurocentrisme itu menjadi hal yang yang sangat sangat sulit dilepaskan karena itu membangun daya kritis bahwa apapun yang datang dari barat itu tidak selalu baik dan satu ketiga waktu itu mungkin tahun 2009-2008 itu ada rombongan dari Amerika berkunjung ke UMM waktu itu konteksnya adalah dialog antar agama atau apa kemudian kita bicara tentang kesetaraan posisi antara antar berbagai partner dalam dialog itu saya ingat saya mengatakan bahwa tidak semua buku yang berbahasa Inggris itu berarti baik dan saya ketika saya mengatakan seperti itu saya bisa melihat secara tegas secara jelas wajah bule-bule dari Amerika itu merasa agak merasa gimana ya gak happy karena kita kini kan begitu kalau kita membaca buku-buku yang berbahasa Inggris bahwa kita merasa ini lebih baik dari buku bahasa Indonesia itu ada mindset yang itu tadi kata ada mindset yang terbelenggung padahal tidak selalu begitu ada banyak karya kita yang jauh lebih baik dari karya orang lain dalam bahasa tapi memang dalam konteks kebutuhan untuk dikenal orang artinya kita gak bisa menawarkan perspektif kepada halayak di barat sana kalau kita tidak menulis dalam bahasa internasional itu hal lain karena itu tadi saya mengatakan bahwa kita mesti bisa membedakan captive mind dengan instrumentalisasi budaya barat atau budaya Eropa atau Amerika dalam konteks untuk memberikan tandingan terhadap apa yang kita kita hadapi bersama-sama saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ini kemudian oke lalu saya ingin sedikit menyentuh persoalan pendidikan sebelum saya kiri pendidikan ini kalau kita bawa dalam konteks tadi kapitalisme saya lihat judulnya tadi kan ada apakah itu berkaitan dengan kapitalisme kalau menurut saya justru kapitalisasi pendidikan itu terjadi di banyak negara non-barat itu ya banyak negara non-barat kita lihat misalnya di beberapa tempat kawan-kawan kita misalnya yang mendapatkan beasiswa ke Jerman misalnya ternyata beasiswa itu diberikan kemudian ada jaminan biaya pendidikan murah dan seterusnya dan seterusnya yang di tempat lain juga mungkin begitu tapi justru kalau kita bicara tentang kapitalisasi pendidikan dalam arti menjadikan pendidikan itu sebagai industri itu malah terjadi di sini kalau saya melihatnya malah terjadi di sini ini terpisah dari persoalan captive mind tadi itu ya tapi sisi lain yang bisa kita baca adalah berkaitan dengan kapitalisasi pendidikan maka fenomena yang terjadi kurang lebih 20 tahun belakangan ini di Indonesia khususnya saya melihat pendidikan itu menjadi gaya hidup karena gaya hidup maka yang terpenting itu adalah harga Anda punya pakaian kita ini berpakaian pakaian kita ini sebagai gaya hidup dengan pakaian sebagai substansi atau punya tujuan dasar tentu berbeda bagi yang menjadikan pakaian sebagai dengan tujuan substansial harga menjadi tidak begitu masalah tapi bagi mereka yang menjadikan pakaian itu adalah gaya hidup maka hukumnya menjadi mahal jelek tidak apa-apa yang penting mahal bagaimana kalau hal seperti itu terjadi dalam dunia pendidikan persis itu terjadi pada hari ini bagaimana kita melihat pendidikan pendidikan mahal itu diset antara lain bukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat tapi pendidikan plus apa namanya kelas sosial gitu kadang-kadang kita sering mendengar para ahli pendidikan yang kritis itu menyebut dalam sekolah-sekolah tertentu itu ternyata yang sekolah bukan anak tetapi anak ditambah gengsi orang tua sehingga lalu ada berlenggu disitu lagi-lagi ada berlenggu nah ini problem yang tidak bisa kita anggap sepele karena lalu logika masyarakat juga berkembang mengikuti logika gaya hidup tadi itu bahwa kalau pakaian itu mahal pasti gaya demikian juga maka betapapun ada pendidikan murah berkualitas orang tidak percaya orang tidak percaya bahwa mana ada murah berkualitas saya kira logika-logika seperti ini sebangun dengan logika kapitalisme yang menjadikan segala apapun sebagai barang untuk diperdagangkan satu ketika saya pernah mengadiri undangan yang diselenggarakan undangan FGD focus group discussion yang diselenggarakan oleh kantor staf khusus presiden bidang hukum beberapa bulan yang lalu dan yang kami bicarakan waktu itu adalah berkaitan dengan undang-undang kekerasan seksual yang menarik ada paparan yang menurut saya sangat sustansial dari salah satu staf menteri agama ketika dia berbicara tentang tren pendidikan pesantren hari-hari ini kalau dulu pesantren itu tumbuh dari bawah dan betul-betul bersifat kultural jadi ada kiai kiai punya rumah ya mungkin gede mungkin tidak gede tapi ada di rumah itu di kompleks rumah itu ada ada tempat sholat katakanlah sholat atau masjid kemudian kiai itu ngajar ngaji anak-anak di situ satu dua tiga empat tumbuh lalu kemudian dijadikan kok makin banyak yang belajar lalu dijadikan pesantren jadi kiai dulu dengan segala institusinya ada baru ada murid dan pertumbuhan murid itu lalu menjadikan pesantren ini tumbuh yang sekarang kata penelitian kementerian agama itu yang sekarang sebaliknya kurungannya dibuat dulu santrinya nanti datang kiainya tidak ada nanti disewakan nah berarti kan sehingga kalau teman-teman misalnya melihat pesantren mahal banget saya kira dengan mudah kita bisa melihat ini bukan pesantren yang tumbuh dari bawah tapi pesantren yang didesain sebagai bagian mungkin sadar mungkin tidak tetapi ada elemen kapitalisme pendidikan disitu kapitalisasi lah ya kapitalisasi pendidikan disitu karena berbeda kalau pesantren di masa lalu kiainya ada muridnya datang belakang tapi ini enggak gedungnya dibuat dulu kurungannya ada dulu murid daftar begitu ada murid baru didatangkan kiai sehingga logika yang ini agak berubah maka kita bisa melihat pesantren-pesantren yang pesantren-pesantren yang 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 mengikuti logika itu menjadi kadang-kadang kadang-kadang apa ya istilahnya itu ya tidak berfungsi sebagai pesantren dalam arti pendidikan karakter itu nah oke ini ada jadi sekali lagi sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan saya setuju dengan apa yang disebut dengan lonto bulak itu adalah artinya di dalamnya kemungkinan ada split personality kita ini orang Jawa kita ini orang Sumatera kita ini orang Kalimantan istilahnya orang Nusantara tetapi menggunakan cara pandang budaya lain untuk mengukur diri kita sendiri saya kira itu yang dalam istilah yang lain ada teman-teman menyebutnya dengan orientalisme sungsang jadi kita ini mau membaca diri kita ngapain harus pinjam orang lain kita ini mau diri kita ini lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain tapi itu yang terjadi kalau ada orang lain bicara tentang diri kita itu jauh lebih dipercaya daripada insider perspektif yang diri kita sendiri yang karena tidak ada unsur kelontohan tadi itu saya kira demikian untuk sementara sebagai pengantar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum